LPK Nusa Indah Gunung Kidul Dengan harapan dapat mencetak para wira usaha muda Gunung Kidul Yang handal dan mandiri di bidang tata busana Maska kegiatan kursus ini para peserta akan dibimbing Dan diberikan modal alat dasar untuk keperluan menjahit Adapun program PKW ini dilaksanakan dari Direkturat Kursus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Ketalinya mulai dari kompetensi tata busana Mulai dari bikin rancang gaun atau bajunya Kemudian membuat bola, memotong sampai finishing Dan habis itu mereka presentasi hasil dari mereka Setelah itu juga kami menambahkan untuk kewirausahaan Dan juga untuk marketing sosialnya Sehingga mereka bisa melanjutkan kegiatan sosialnya Dengan marketing bisnisnya Dengan bekerjasama dengan RKB dan MOS Dari beberapa kecamatan yang ada di Gunung Kidul Sejumlah 20 peserta Dari usia 17 sampai 24 tahun Harapan kami dari para alumni Semoga apa yang diberikan LKB Nusa Indah Memberikan manfaat untuk kewirausahaan mereka Mulai dari membuat usaha Buka permak maupun menjahit Dan juga menghasilkan gaun atau baju untuk mereka Saya memang wakanannya sudah lantar, sudah bagus Pesan badi penerbangan memang cukup anusias Kita lihat dari kaset untuk tadi Ternyata ya buka Ada satu juga yang memang hasilnya agak begitu kurang bagus Karena itu memang kainnya yang tipis dan manual lah Apa hasilnya manual lah Orang awal itu loh Jadi ketika Yang seperti itu Latihan ya hasilnya begitu Cuma namun sama apresiasi memang itu sudah lumayan bagus Harapannya biasa menyelenggarakan Wirausaha jahit ini Dengan profesional Di masyarakat dapat melayani kebutuhan masyarakat Kalau ini kan usia muda semuanya Harapannya kalau usia muda Wibarannya kita Menulis di batu Kalau sudah usia tua Kita bisa melukis di air Kalau masih muda itu Ingatannya ada ya Ingatannya masih kuat Kalau sudah tua Tetap mudah lupa Sehingga hasil akhir dari kursus ini Kalau menurut saya memang Lebih baik yang masih muda Imawan Muhammad Arief dan Naila Sukria Mengabarkan dari Kapanewan Pelayan Kabupaten Gunung Kidul Untuk Gunung Kidul TV Bersambung Kidul TV